Intro Edisi kali ini akan sedikit kita bahas tentang heroiknya proses jatuhnya Konstantinopel Sebuah kota yang menjadi simbol kekuatan Romawi Timur di daratan Eropa Kita juga akan bahas tentang jalannya pertempuran pada hari itu Dimana pasukan kaum muslimin datang secara bergelombang Yang mengakibatkan pasukan musuh kelelahan yang amat sangat Strategi pasukan yang maju dan mundur secara bergiliran ini Benar-benar membuat pasukan musuh merasa putus asa Karena pola strategi seperti ini belum pernah mereka hadapi sebelumnya Kita akan melihat tentang bagaimana mental pasukan kaum muslimin Yang benar-benar ditempa dengan semangat jihad yang membara Sebaliknya, pasukan musuh juga mempertaruhkan masa depannya di ujung pedang-pedang mereka Pada jam 1 pagi, tepatnya di hari Selasa, tanggal 20 Jumadil Ula, tahun 857 Hijriah Yang bertepatan pula pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi Serangan umum pasukan Usmaniyah mulai dilancarkan ke jantung kota Konstantinopel Setelah dikeluarkan komando pada semua mujahidin Yang menggemakan kalimat takdir Gelombang besar pasukan kaum muslimin mulai berangkat menuju batas kota Gemuruh takdir yang menggema di langit Konstantinopel Membuat orang-orang Bizantium dilanda ketakutan yang amat sangat Mereka sudah membayangkan situasi terburuk yang akan terjadi pada mereka Dalam kepanikan yang melanda seluruh kota Maka mereka dengan segera menabuh lonceng-lonceng gereja Dan tidak sedikit pula dari orang Kristen yang sengaja mencari tempat perlindungan Termasuk berlindung di dalam gereja-gereja yang ada Pada hari itu, serangan pamungkas sengaja dilakukan secara serentak dari segala penjuru Baik dari laut maupun dari darat Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya Para mujahidin sudah bertekad Bahwa mereka sama-sama merindukan mati syahid pada hari itu Oleh sebab itulah Mereka dengan gegap gempita terus bergerak maju dengan gagah berani Yang dibekali dengan semangat berkorban yang sangat tinggi Mereka maju tanpa pantang mundur Untuk melakukan penyerangan totalitas terhadap barisan musuh Dalam benturan dua pasukan besar itu Banyak diantara para mujahidin yang akhirnya gugur dan meraih kesyahidan di hari itu Seperti yang mereka cita-citakan sebelumnya Konstantinopel bergemuruh dengan lantunan takbir yang menggema di mana-mana Karena serangan pamungkas pada hari itu memang dibagi ke dalam beberapa titik Meskipun demikian Secara khusus serangan terbesar yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin Dipusatkan pada lemba likus Yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri Gelombang pasukan pertama dari mujahidin dimulai dengan menghujani benteng-benteng pertahanan Kristen Dengan hujan anak panah dan meriam Dentuman meriam mulai terdengar nyaring Teriakan lantang diantara komando pemimpin pasukan kecil terdengar nyaring di beberapa titik Mereka, pasukan kaum muslimin berusaha keras untuk segera melumpuhkan pertahanan lawan Dengan kenekatan orang-orang Bizantium dan keberanian pasukan kaum muslimin Hingga berjatuhanlah korban di antara kedua belah pihak dalam jumlah yang besar Kaum muslimin bertempur dalam menjemput kesyahidan mereka Sebaliknya, pasukan musuh bertempur Supaya bisa mempertahankan kehidupan mereka Inilah yang membedakan mental di antara dua pasukan besar yang saling menyerang Tadkala pasukan pertama mengalami kekalahan Sultan Muhammad Al-Fatih telah menyiapkan pasukan yang lain Maka pasukan pertama segera menarik diri Karena digantikan dengan pasukan baru yang giliran maju ke medan perang Sementara itu, pasukan musuh telah dilanda keletihan yang amat sangat Bagaimanapun, mereka sudah bertempur dengan pasukan pertama kaum muslimin yang ditarik mundur Di saat yang sama, pasukan musuh harus menghadapi pasukan kedua yang masih segar bugar dan lebih fresh Kemudian, pasukan baru itu mampu mencapai benteng-benteng pertahanan Yang kemudian mereka segera memancangkan tangga-tangga untuk menembus pertahanan musuh Namun, pasukan Kristen yang berada di dalam benteng berhasil menjungkalkan tangga-tangga itu Pasukan Islam pun dengan mati-matian terus melakukan penyerangan Sedangkan orang-orang Kristen dengan sekuat tenaga mereka Berusaha sekuat tenaga menghadang pasukan Islam yang ingin memanjat pagar pertahanan Setelah pasukan kaum muslimin melakukan pertempuran yang berlangsung selama dua jam Kemudian Sultan mengeluarkan komando pada pasukannya untuk segera mundur untuk beristirahat barang sejenak Setelah sebelumnya mereka mampu membuat pasukan musuh kelabakan di wilayah tersebut Pada saat yang sama Sultan mengeluarkan perintah pada pasukan ketiga Untuk melakukan serangan selanjutnya Khususnya untuk menembus pagar-pagar pertahanan lawan di wilayah yang sama Strategi yang dilancarkan oleh Al-Fatih ini benar-benar membuat musuh sangat terperanjat Mereka sangat dikejutkan dengan munculnya gelombang pasukan yang baru Setelah sebelumnya mereka mengira bahwa serangan telah reda Karena pasukan kaum muslimin ditarik mundur Sehingga mereka saat itu telah mengalami kelelahan bisa beristirahat Namun dugaan mereka itu salah Karena mereka harus berhadapan lagi dengan pasukan yang baru tersebut Inilah yang terjadi saat itu Pada sisi lain dari kalangan Islam Kini muncul para mujahidin dengan darah yang masih segar Dan dengan semangat yang menyala-nyala Karena sebelumnya memang telah dipersiapkan Dan telah cukup untuk istirahat Di samping itu Mereka sendiri juga telah menunggu lama Untuk ikut ambil bagian dalam pertempuran Sehingga ketika mereka mendengar bahwa sudah mendapatkan perintah untuk maju Maka inilah saatnya bagi mereka untuk menunjukkan kemampuannya di medan laga Sehingga bisa dibayangkan Bagaimana kondisi pasukan baru ini ketika maju ke medan pertempuran Ketika menghadapi pasukan musuh yang sudah kelelahan karena tanpa istirahat Mereka laksana singa-singa yang kelaparan dan dilepaskan ke ruang bebas Di lain pihak Pertempuran di laut juga berlangsung sengit Dan sesuai dengan yang direncanakan Sehingga Membuat musuh sangat sibuk yang mengakibatkan konsentrasi para pasukan kalang kabut Musuh telah benar-benar dibuat sibuk dalam melakukan perlawanan di banyak medan Pada waktu yang sama sekaligus Dan bersamaan dengan munculnya sinar pagi Para mujahidin bisa memastikan tempat-tempat musuh dengan lebih detail dan tepat Mereka pun mulai melancarkan serangannya yang lebih berlipat Kaum muslimin kala itu demikian semangat Dan mereka betul-betul menginginkan agar serangannya segera membuahkan hasil Namun demikian Sultan mengeluarkan perintah agar pasukan segera menarik diri Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengistirahatkan meriam-meriam tersebut Agar bisa dioperasikan kembali Dimana meriam-meriam itu telah dipergunakan untuk menghujani benteng-benteng pertahanan musuh dengan peluru-pelurunya Dan telah berhasil membuat mereka kelelahan setelah bertempur sepanjang malam Tatkala meriam-meriam telah mulai dingin Datanglah pasukan khusus Inki Syariah yang dipimpin oleh Sultan Langsung Pasukan ini menampakkan keberanian yang demikian mengagumkan Dan tanpa tanding dalam pertempuran 30 diantara mereka akhirnya mampu memanjat benteng lawan yang mengejutkan pasukan musuh Walaupun ada juga dari mereka Beberapa diantaranya yang syahid Bahkan termasuk di dalamnya komandan pasukan Namun Peristiwa ini telah menjadi pintu pembuka untuk bisa memasuki jantung pertahanan musuh Sehingga mereka berhasil memancangkan panji-panji Usmani Hal inilah yang menambah semangat tempur pasukan kaum muslimin Untuk melakukan serangan dan gempuran Terlebih lagi Pada saat yang sama komandan pasukan musuh yang bernama Gustiniani Mengalami luka sangat parah Sehingga memaksanya untuk mundur dari medan laga Peristiwa ini memberikan pengaruh yang demikian kuat di pihak musuh Khususnya dari segi mental pasukan-pasukannya Melihat perkembangan yang tidak menguntungkan Bizantium Akhirnya Kaisar sendirilah yang menggantikan posisinya Untuk menjadi komandan lapangan Terlebih Tersiar kabar bahwa Gustiniani ternyata telah kabur Untuk melarikan diri dari medan perang dengan menggunakan salah satu perahu Kaisar yang menjadi komandan saat itu dengan sekuat tenaga Berusaha untuk mendorong pasukannya Agar berteguh hati mempertahankan negerinya Hal ini dia lakukan Karena dia sendiri telah menyadari dan melihat Bahwa perasaan putus asa telah menggelayuti hati pasukannya Untuk melakukan perlawanan Di sisi lain Pasukan kaum muslimin yang dibawa pimpinan sultan yang menyadari hal itu Segera meningkatkan serangannya dengan lebih keras Hal ini dimanfaatkan untuk mempergunakan kesempatan emasnya Yaitu tentang kelemahan jiwa musuh yang sudah mulai terlihat dengan jelas Pasukan Usmani semakin merangsek ke dalam benteng Yang kemudian melanjutkan serangannya ke kota itu dari sisi lain Hingga mereka pun berhasil dan mampu memasuki pagar pertahanan musuh Dan mampu menguasai benteng Disinilah panji-panji Usmani mulai dikibarkan satu persatu Dan terlihat jelas dari kejauhan Baik dilihat oleh pasukan kaum muslimin maupun pasukan musuh Pemandangan ini tentu memompas semangat pasukan kaum muslimin Bahwa kemenangan bagi mereka sudah di depan mata Sebaliknya, pasukan musuh langsung anjlok mentalnya Ketika melihat bendera Usmani berkibar di bentengnya Kaisar Konstantin yang juga melihat pemandangan ini hanya pasrah Bahwa benteng tidak bisa dipertahankan lagi Maka, dia segera melepaskan pakaian perangnya agar tidak dikenali Yang selanjutnya tetap bertempur layaknya pasukan biasa Dia terus berperang hingga akhirnya terbunuh di medan perang Hingga tersebarnya kabar kematiannya Kabar ini memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan semangat juang pasukan Usmani Dan melumerkan semangat pasukan Kristen yang sedang mempertahankan kota itu Tidak butuh waktu lama, pasukan Usmani berhasil memasuki kota dari berbagai sudut Lantunan takbir menggema di penjuru kota yang menandakan kemenangan pasukan kaum muslimin Sedangkan pasukan Kristen yang mengetahui bahwa mereka telah kalah Kemudian berhamburan melarikan diri Ada juga yang menyerah di tempat karena tidak ada gunanya lagi melakukan perlawanan Demikianlah kaum muslimin mampu menguasai kota Konstantinopel dengan kemenangan yang gemilang Seorang sejarawan asal Inggris yang bernama Edward Berusaha melakukan distorsi atau mengacaukan sejarah Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Turki Usmani Dengan cara menggambarkan penaklukan pasukan Usmani dan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan gambaran yang jelek Distorsi ini lahir karena adanya kebencian dan rasa iri yang ada di dalam dadanya Terhadap kegemilangan penaklukan Islam Sedangkan Encyklopedia Americana yang terbit pada tahun 1980 Masehi Juga melakukan hal yang sama Di dalamnya menampakkan kandungan kebencian salibis yang demikian kental terhadap Islam Encyklopedia ini menulis bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih telah melakukan perbudakan Terhadap orang-orang Kristen yang ada di Konstantinopel Mereka menurut Encyklopedia ini digiring ke pasar-pasar budak di kota Adrianopel Untuk dijual di tempat tersebut Bahkan, distorsi yang dilakukan oleh Edward dan Encyklopedia Americana ini Sering dijadikan rujukan oleh kaum pendengki ketika menggambarkan pembebasan Konstantinopel Realitas historis yang sesungguhnya menyebutkan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih memperlakukan penduduk Konstantinopel Dengan cara yang ramah dan penuh rahmat Sultan memerintahkan tentaranya untuk berlaku baik dan toleran pada tawanan perang Bahkan, dia telah menebus sejumlah tawanan dengan mempergunakan hartanya sendiri Khususnya para pangeran yang berasal dari Yunani dan para pemuka agama Kristen Selengkapnya, tentang pembahasan pasca pembebasan Konstantinopel sudah kami bahas dalam video yang sudah ada Bagi yang belum menyimaknya, silakan cek link di deskripsi video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!